Rabu, 2 Oktober tahun 2024, dalam rangkaian Sosialisasi Paradigma Baru Hukum dan HAM Torporet University, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, merupakan kantor wilayah ke-6 yang sambangi oleh Kepala BPSJN Hukum dan HAM Brazil. Dalam kunjungan ini, Razilu menyampaikan bahwa kebijakan Torpu ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum di mana metode pembelajaran memadukan pendekatan klasikat dan non-klasikan yang memungkinkan AS melikutinya di tempat kerja. Melalui Paradigma Baru Torpu ini, akan menghadirkan metode pembelajaran yang fleksibel, menarik dan ekonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namun Bila Indonesia, Kepala Bisa, Kepala Bisa, salam pembahanmu. Janten! 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 Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dan paling utama kita panjangkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, dalam perjalanan sahbanya Kepala BPSB Hukum dan HAM bersama dengan tim sosialisasi Paradigma Baru, dari Korpung, ini adalah kanwil yang kelima itu. PTB, Bali, Banten, Sumatera Barat, Jartim ini kanan. Ini adalah kanwil yang kanan. 6 kanwil itu dikerjakan dalam 2 bulan saja. Baru 2 bulan. Kalau setahun di BPSB, mungkin sudah 3 kali, setiap kanan. Itu pada 2 bulan sudah 6. Ya, bagus sekalian. Itu satu ni'mat dari Allah SWT, yang Allah bikin kepada kita semua, secara khusus kepada teman-teman di BPSB, yang memiliki semangat yang luar biasa untuk mengembangkan kompetensi dari seluruh ASM. Ketua, supaya tetap relevan dengan tuntutan organisasi, dan tetap relevan dengan segala macam perubahan yang terjadi. Karena hanya dengan belajar dari kakak Pak Kadir, Kau biar kita bisa relevan dengan tuntutan dari pada organisasi. Kita bergerak dari satu tempat, tetap bagi Allah. Dan, kalau kita selalu bersyukur, maka itu menjadi suku energi buat kita untuk semakin energi lagi. Ya, itu suku. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan sempat beliau, karena banyak sekali jasa beliau dalam hidup ini buat kita sempat. Yang ketiga, terima kasih kepada Pak Kak Amwi yang sekarang sedang umroh, beliau-beliau ASM kemarin juga. Sekarang ada PLH-nya. Yang luar biasa. Sudah bisa menjadi tambahan narasumber buat kita untuk sosialisasi korbu. Jadi, maksudnya saya mohon dicatat, kalau ada nanti penjelasan secara khusus, apalagi di lingkungan pemasarakatan, udah letihkan dahulu lagi. Terima kasih. Pak Tadim, Imigrasi, Pak Tadim, Kelas 1 khusus, Pak Kapan Ikelan, seluruh KUPT di lingkungan Kambil Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang hadir secara langsung mempunyai virtual, beserta seluruh pejabat manajerial dan non-manajerial. Jadi sekarang pejabatnya cuma dikenal dua, manajerial dan non-manajerial saja, yang punya strata-strata. Bapak Ibu sekalian, saya itu punya satu prinsip di dalam mengawal organisasi di mana saja berada. Namanya adalah prinsipnya itu adalah datang sesaat membawa manfaat selama. Itu yang saya pegang selalu, jadi walaupun datang di dalam satu organisasi, dikasih jabatan berapa lama saja, yang saya pikirkan itu adalah membuat sesuatu, yang bisa membawa manfaat buat selamanya, bukan membawa manfaat seketika. Baik. Baik sekalian ada lima hal yang kita akan diskusikan pada, saya minta waktu ini kurang lebih 30 menit kurang. Next slide, apa saja yang akan kita sampaikan. Tadi sebagian besar sudah disampaikan tadi oleh ahlinya. Pertama yang saya ingin disampaikan kepada Bapak Ibu adalah, sebelum kemudian lanjut kepada materi korpunya, karena ini adalah sasaran yang dikendal dari korpu adalah, ingin mentransformasi seluruh IPASM yang berada pada level yang tidak dikendal, menjadi level yang dikendal. itu kekendal dari korpu. Kemudian yang kedua adalah kinerjanya rendah, karakternya baik. Ini orang pokoknya datang ke kantor yang gak mikirin kantor ini mau maju atau mundur. Ada prestasi atau gak ada prestasi, yang penting saya setiap tanggal 1 Oktober, dari setiap tanggal 1 di rekening saya ada, ada bunyi-bunyi kayak gitu ya. Masuk apa? Tunjaman kinerja dan gaji. Yang penting dia bikin. Ini juga adalah tidak baik buat organisasi, tetapi orang ini masih bisa ditreatment secara khusus untuk naik ke atas. Nah, di kotak yang satunya lagi, kinerja tinggi, karakter jelek. Kalau di perusahaan biasanya, karena ini membawa malapetakan lebih. Kalau Bapak Ibu bandingkan kinerja tinggi, karakter jelek, dengan kinerja rendah, karakter baik, itu masih relatif lebih baik, kinerja rendah, karakter baik. Kalau bahasanya penghakta itu, kalau kurang cerda masih bisa diberbaiki. Tapi kalau kurang jujur, akan sangat susah. Jadi relatif lebih susah. Tetapi masih bisa diberbaiki. Nah, perusahaan biasanya gak susah-susah, karena merubah karakter itu relatif lebih susah. Baik, next slide. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik lagi, dibagi dalam tipe, 9 tipe aparatur sipil negara, ini adalah pembagiannya tidak ekstrim seperti tadi. Ini pembagiannya dibagi dalam kategori jelek, baik, sangat baik. Kemudian di bawah ekspetasi, kinerjanya sesuai ekspetasi, dan di atas ekspetasi. Dia kinerjanya sesuai ekspetasi, karakter baik. Tapi Bapak Ibu biasanya dalam pendidikan dan keluarga, kan gak mau baik-baik. Maunya sangat baik. Lulusnya baik saja. Kan inginnya sangat baik. Atau kategorinya adalah memuaskan, sangat memuaskan. Nah, yang kita kehendaki itu adalah kinerja di atas ekspetasi, karakternya baik. Ini untuk memindahkannya, tekanannya, itu relatif lebih mudah, dan tidak perlu lama waktu. Kemudian kinerja sesuai ekspetasi, karakter baik. Ini bagaimana? Kalau kita ingin tingkatkan dia ke tingkatan sangat baik, dan di atas ekspetasi, ya pasti effortnya lebih besar, sedikit dibandingkan dengan yang satunya. Kemudian kinerja sesuai ekspetasi, karakternya, eh, kinerjanya sesuai ekspetasi, dan karakternya sangat baik. Baik. Ini perlu ditingkatkan ke atasnya. Apakah kinerjanya kinerjanya di atas ekspetasi dan karakternya sangat baik. Apa yang perlu dilakukan terapi, perlu di treatment, perlu. Supaya dia tetap bertahan. Baik. Lanjut. Nah, yang ketiga yang saya ingin sampaikan, karena ini yang kemudian dikenal dengan identifikasi pegawai dalam sistem manajemen kalender. Dalam manajemen kalender. Dikenalnya adalah Nine Box Matrix. Ini pertama kali yang memperkenalkan metode ini adalah McKinsey. Karena Pak Girden imigrasi itu tahu lulusan ini, maka pertama kali datang ke imigrasi waktu itu, kalau nggak salah, mereka diuji oleh McKinsey. Ya. Beberapa orang kemudian di lihat. Gimana posisi-posisi daripada orang-orang dia. Ya. Makanya kalau ada posisi pegawai yang dia tak ada di sini, tapi kalau dia ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai, dia pasti berongkat. Jiwai. Karena sudah dilakukan pengukuran oleh beliau. Nah, di dalam Nine Box Matrix, ada dua yang diukur juga. Kinerja dengan potensial. Kinerja itu diukur dengan SKP dia. Potensial biasanya itu diukur dengan kompetensi. Walaupun sebenarnya potensial tidak ikur dengan kompetensi. Tetapi potensial itu adalah sesuatu yang kemudian diharapkan dapat dikenali pada diri seseorang, dia tahu kemudian baru dikembangkan untuk naik menjadi kompetensi. Jadi memang gak ada gunanya Bapak Ibu punya kompetensi yang tinggi, tetapi gak punya kinerja buat apa? Nah, itulah dia. Akhirnya dia berada di kota 6 nih. Kinerjanya di pahak ekspertasi, potensialnya tinggi. Ini perlu ditreatment juga. Jadi, ini kota-kota ini bagus sekalian. Kota 1, 3, 6, 2, 4, ini kota yang sangat tidak dikandalki dalam organisasi. Dan promo efek besar. Jadi kalau Bapak Ibu punya pegawai, kinerjanya di atas ekspertasi, tapi potensialnya rendah. Ini masa depannya surat. Ya, pasti masa depannya surat. Karena dia, kinerja itu kan saat ini saja. Kalau gak dikembangkan kompetensinya, dia gak bisa menyesuaikan yang perubahan yang terjadi. Karena dia gak mau mengenali potensi diri dia, yang sebenarnya masih bisa digali dan diubah menjadi kompetensi yang belum. Nah ini dia, gak bisa. Yang kinerjanya di bawah ekspertasi, tapi potensialnya tinggi, nah ini masih ada harapan dia. Lebih. Makanya kita lihat di slide berikutnya. Untuk membuat treatment orang-orang tinggi. Nah ini dia. Baik, lihat. Semua orang yang ada itu perlu dinaikkan levelnya. Dimana saja dia berada. Hanya future start yang gak bisa. Di pojok-pojok sini, itu relatif. Bukan relatif. Memang sudah itu yang diharapkan. Dia adalah pemimpin masa depan. Tetapi walaupun dia pemimpin masa depan. Lihat, treatment apa yang perlu dilakukan? Coaching. Maintenance, learning, agility. Mesti ada. Dia tetap harus terus belajar. Gak bisa, gak. Walaupun sudah kategorinya, kategori bintang. Untuk memimpin masa depan. Berarti belajar? Gak bisa. Kalau dalam Islam itu belajar dari mana? Dari buayan sampai ke liap? Artinya sampai mati harus belajar. Bahkan kalau ada belajar, setelah mati belajar juga. Jadi gak bisa. Bapak-Ibu kalau gak mau belajar, nanti otaknya diisi dengan hal-hal yang negatif. Karena isi otaknya cuma anak dua. Nanti isinya positif, isinya negatif. Kalau gak mau belajar, pasti isinya negatif. Baik. Next slide. Baik. Bapak-Ibu sekalian, diantara manfaat, kalau Bapak-Ibu kemudian belajar dengan memenuhi 20 JP atau bahkan lebih, maka selain Bapak-Ibu mendapatkan pengembangan kompetensi manfaat untuk diri sendiri, bertambah wawasan, maka Bapak-Ibu berkontribusi meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN Kementungan. Ini nilainya organisasi. Jadi kalau Bapak-Ibu gak mau belajar, Bapak-Ibu kira-kira adakah kontribusinya kepada indeks prestasi indeks profesionalitas ASN Kementungan? Saya tanya diantara Bapak-Ibu, siapa yang belum pernah belajar selama 10 tahun? Ada, Bapak. Ada, Bapak. Pasti ada. Untuk mencapai 20 JP ke Bapak-Ibu. Pasti gak ada. Ya. Maka saya, karena Bapak-Ibu pahami urusan ini sebenarnya sejak dari Irija. Saya datang pertama kali ke Irija itu. Pesan ke Menteri pertama kali ke saya atau tidak dilantik ke Bapak-Ibu. Bukan. Tugas pertama adalah mengembangkan kompetensi auditor. Apa yang saya buat kemudian untuk mengembangkan kompetensi auditor? Saya bikin gerakan 5 hari belajar, namanya gemar belajar. Gemar belajar, gerakan 5 hari belajar. Saya bilang sama inspektur wilayah, sama auditor di tahun 2021. Setiap bulan saya tidak akan mengeluarkan surat tugas. Karena kalian wajib belajar. Sebelum saya. Nah, ini dia. Yang saya ingin akhiri. Dalam waktu dekat, Bapak-Ibu, kita akan menerapkan coaching, mentoring, dan counseling ini. Secara singkat, Bapak-Ibu, coaching itu adalah proses pembelajaran untuk si coaching belajar dari potensi dirinya sendiri. Nah, itu si coaching. Nanti biasanya pertanyalah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi kalau coaching itu prosesnya tanya jawab sebelumnya. Tanya jawab. Yang sifatnya pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan terkutup. Kalau pertanyaan terkutup, kan lebih cuma iya atau tidak. Belajar dari diri sendiri. Itu intinya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kemudian kalau mentoring, makanya kalau coaching. Coaching itu ada 3 istilah di dalam. Ada coaching, ada coach, dan ada coaching. Coach itu adalah orang yang melakukan coaching. Sebagai subyek dirinya. Sebagai obyeknya. Subyeknya adalah si coach. Siapa itu coach? Coach itu tidak perlu inline. Si coach dengan ilmu dari si coach. Jadi pak kan ini. Bisa menjadi coach dari orang inigresi. Bisa menjadi coach dari orang pemasarakatan. Bisa menjadi coach dari yang ku. Bisa menjadi coach dari apa saja. Iya. Tapi kalau mentoring. Beda. Mentoring itu adalah belajar dari orang yang ahli di bidang. Yang sama antara si menti dan mentor. Itu. Makanya kalau di PKF pasti mentornya atas langsungnya. Iya. Pasti atas langsungnya. Iya. Sehingga kemarin diprotes itu sama pak kan ini. Pak kan ini berasal tersusus saya. Mentornya terlalu tinggi. Dirgennya saya masih kaif. Gitu. Kalau minimasi saya ditulis. Jadi kalau Pak kan ini pas. Pasti harus menjadi mentor dari orang pemasarakat. Dia nggak bisa menjadi mentor orang inigresi. Karena dia nggak tahu ilmu. Atau walaupun dia tahu. Itu dianggap dia tidak akhli di bidang. Karena mau belajar saya ketika. Iya. I do. Yang ketiga. Counseling. Kalau counseling itu adalah. Orang yang bermasalah dalam segala hal. Ya. Makanya ada BK itu. Bimbingan counseling. Ya Allah. Kalau saya boleh umpamakan. Ini adalah. Antara PK Bapas dengan klien dia. High media itu. Counseling. Ya. Maka kalau ada pegawai yang kemudian. Ditetapkan pada atasannya. Kamu harus counseling. Innamillahi wabarakatuh. Itu banyak sekali. Tapi kalau dia bilang kamu coach. Dengan sana. Coaching dengan sana. Ternyata dari sana. Itu berarti dia adalah. Masa aset. Masa depan. Baik. Lanjutlah. Ya. Ini dia Bapak Ibu. Tip partisip dan coaching. Pertama. Kalau dia adalah. Memiliki jabatan. Maka harus meletakkan jabatan dan ekspertisnya. Saya bukan pejabat. Saya bukan orang yang ahli. Di bidang. Apa yang sedang. Nanti akan disampaikan oleh si coach. coach. Bukan merasa. Tahu. 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 nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google bagaimana proses coaching dan metode itu akan jadi kemarin ada yang nanya di Banten apa dimana Jawa Jember gimana kalau anak belas air biasa apa saya nggak balik ke grupa itu namanya bukan coaching itu adalah proses yang harus kalau biasa kalau perlu diinjak hatinya tapi kalau coaching itu memang si coaching kita ingin kembangkan potensi kenapa kemudian dia kinerjanya masih rendah tetapi sebenarnya potensinya tinggi nah itu ada sesuatu yang belum dikenal di dalam dirinya sendiri itu perlu diganti kemudian yang terakhir bersama-sama melihat dan memuji hasil dari si coachingnya sendiri ada pertanyaan yang perlu dilatarkan juga kepada dia contohnya begini, jika Anda melaksanakan action plan karena dia harus membuat eksponan eksponan biasanya kamu eksponannya apa? jangka waktunya berapa lama? dengan siapa saja kamu akan melakukan sinergi dan koordinasi itu semuanya bukan kita yang terjadi walaupun kita tahu nggak boleh diajari karena kita ingin menggali apa yang ada pada dirinya maka Bapak Ibu untuk belajar menjadi coaching yang baik nanti kita akan meladakan pelatihan pada tanggal 6-7 Oktober ya 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 November ya November ya kompul eh Oktober oktober kemudian nanti pengukuhannya nanti makan ya jadi Bapak Ibu sekalian kita sudah sepakat Kakak Ibu dan seluruh Kadir akan dikukuhkan menjadi coaching temen-temen ya tapi harus belajar belum harus belajar belum atau enggak ya nggak bisa harus belajar di coaching cabangu Sabina Kepala BPSN adalah ikuti matiak pertama yang akan belajar coaching baik next slide ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau ikuti ini silahkan tapi inilah sebuah peranungan badan atau lembaga dikelat BPSD badikelat pusdikelat kalau ingin mampu secara terus-menerus memberikan pelayanan prima kalau mau memberikan pelayanan prima apakah cuma badikelat saja yang memberikan pelayanan prima semua kita memberikan pelayanan prima maka harus berubah menjadi ASM cerdas apa itu ASM cerdas cerdas itu adalah cerdas maka Bapak Ibu di dalam bekerja harus selalu ceria bahagia kalau enggak apa saja dan ceria bagaimana bisa membahagiakan semua orang yang menerima layanan kita maka bahagia pertama kali adalah mereka yang memberikan layanan maka segala hal yang kemudian menyebabkan Bapak Ibu sedih duka cita harus dilawat tidak boleh masuk ke dalam hati biarkan saja ada di dalam teringan tapi masuk ke dalam hati biarkan saja dalam mata tapi tidak boleh masuk dalam hati harus ceria siap untuk menjadi ceria Bapak Ibu harus ceria maka bikinlah kediaman kediaman yang membuat ceria seberapa pegu ceria maka tidak boleh bertengkar antara suami dan istri ketika berantai kantor masih tidak ceria sudah sepanjang hari pasti bermasalah dengar itu para tahu PT di mana saja berada ya maka kalau istrinya jauh-jauh di satu tempat guna pol mulut nanti dapat tambah selesai saya sebet praktek puluhan tahun dengan kayak begini senyum sama istri sebelum berantai dengan anak harus jadi yang kedua wabipan energi kira-kira kalau ceria tapi tak energi ini ceria yang membahayakan duit gimana tercerian energi itu harus cari dari dua aspek energi fisik dan energi metafisik dan energi metafisik itu adalah energi yang akan membuat energi fisik walaupun dia lemah menjadi kur baik yang ketiga harus responsif kita sebagai pemberian harus tanggap tidak malam lakukan secepatnya kalau bapak ibu responsif pasti kalau diukur sistem kepuasan masyarakat seratus tapi ditelepon ke respon harusnya lima hari dari sepuluh hari mana responsif kemudian dinikati mengabdian yang tulus kemudian organisasi tanpa membi setiap ASN harus adaptif mampu menyesuaikan segala perubahan yang ada melahirkan berbagai inovasi kreativitas untuk menjadikan sesuatu yang hasilnya sedikit lahir kemudian inovasi dengan hasilnya yang banyak itu ini antan itu masih di hak cita ketika saya di informasi perubahan hak cita waktu itu ada yang sembilan bulan selesai bahkan lebih dari satu tahun saya jadi PLT dirjen kaya karena itu sudah dimangun ketika saya masih menjadi direk kaya penyelasannya waktu tiga hari tapi ketika saya jadi PLT diri yang kami sudah penguasa tertinggi saya bilang jadi 6 menit 7 menit jadi 7 menit ini melanggar aturan apa yang dilanggar kalau dilanggar aturan nanti saya dipergisa KPK atau dipergisa siapa akhirnya benar berapa meningkatan permohonan saya tak tahu berapa biasa rata-rata permohonan hanya 7 menit tapi dengan menjadi 6 menit itu permohonan menjadi 150 ribu kira-kira berapa itu dari 7 menjadi 150 ribu jadi harus 20 tahun dicampai itu 100 segini karena menyenangkan orang-orang bisa buat dengan saja karena mau terakhir dan harus sinergis Bapak Ibu gak bisa bekerja sendirian di dalam organisasi paling kecil kita harus sinergis antar lintar unit harus sinergis antar kita dengan orang luar harus sinergis tidak bisa menjalankan organisasi dengan sendirian nah untuk menjadi orang yang cerdas ya ceria energi responsif dedikatif adaptif sinergis harus belajar harus apa belajar belajar lagi dan belajar terus menerus itulah korporat universiti hajir untuk menjadikan Bapak Ibu menjadi pembelajar terus menerus hingga menjadi ceris saya mengakhiri disini karena sudah jam sekian masih ada dua pembicara saya saya ini cuma kulitnya mereka ini kebijakan tapi urusan teknisnya beliau kalau Bapak Ibu tak ikut ini maka sama saja tak ikut sesungguhnya karena tidak tahu nanti implementasinya seperti nanti dua pembicara selama semua maka ikuti dengan baik teman-teman semuanya dapat 3 JP yang luar biasa mabibu ada disini dan jam satu sudah bisa bekerja seperti biasa walaikum wassalamualaikum terima kasih hukum dan hak selamat menikmati